Buka jaketnya, Pak. Polres Metro Dipok menahan seorang pria berinisial RN yang menyamar menjadi anggota TNI-ID berpangkat Letnan Kolonel Letkol. Sebelum diserahkan ke pihak kepolisian, RN diamankan lebih dulu oleh anggota Kodim 0508 Dipok karena mengenakan atribut TNI secara ilegal. Saat diamankan, RN kedapatan memakai seragam resmi TNI lengkap dengan senjata api mainan jenis pistol serta senjata tajam. Kepala Urusan Kor Humas Polres Metro Dipok, Ibtumen Budi menjelaskan, RN mengaku sebagai anggota TNI berpangkat Letkol. Mengaku sebagai anggota TNI-ID dengan pangkat Letkol, kata Budi saat dikonfirmasi Sabtu. Menurut Budi, RN tertangkap basah mengenakan seragam dan atribut TNI aktif berpangkat Letkol. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Polres Metro Dipok melakukan penahanan terhadap RN serta mengamankan sejumlah barang bukti. Ia saat ini ditahan di Polres, pungkasnya. Sebelumnya, RN melakukan penipuan terhadap SN di wilayah kecamatan Cipayu, kota Depok dengan kerugian mencapai 38 juta rupiah. Susah Pak, jadi poli dari tentara itu, udah berpira. Letnan, kolonel. Wah, tapi kan, ini pernah ngadep palurah ini orang ini. AJB ini, bikin AJB. Kancingin dulu bajunya. Kancingin. Lahmanuddin, ANP, HSN. Gak itu namanya, asli gak itu? Lahmanuddin. Lihat KTP-nya. KTP-nya. Satu tenang. Tenang. Mau di kantor polisi, aku di kantor satu lebih. Berapa-apa? 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 Waktu itu ke Kelurangan Ahan ini, tahun lalu. Biar, Biar, Biar ini, video-video. Biar tenar, Pak Heri. Kolek-kolek. Sama komandan. Sini, Pak. Nah, ini setingkat jantim ini. Komandan. Waktu itu ke Kelurangan Ahan ini, tahun lalu. Biar, Biar ini, video-video. Biar tenar, Pak Heri. Biar tenar, Pak Heri. Sini. Sini. cinco.